Hai orang alim tersebut di dalam api neraka dia jalan sambil seluruh isi perutnya keluar dari perutnya salawat kajung gunan iya teh kaung gula nasihat yang tegas dari Allah agar kita tidak boleh lupa terhadap diri kita sendiri Hai maka ketika kita menasehati orang lain niat kita pertama sungguh-sungguh kita akan menasehati diri kita sendiri kalau kita wasiat di takwa di hadapan orang lain ceramah di hadapan orang lain sebelum kita naik panggung kita harus berniat bahwa nasehat ini pertama-tama sesungguhnya untuk diri saya ya Allah setelah itu baru bagi siapapun yang mau ngambil nasihat ini niatnya kita begitu supaya kita tidak termasuk orang yang tidak berakal karena orang yang seperti itu digolongkan kepada man layakin termasuk golongan orang yang tidak berakal makanya Allah ta'ala menegur dengan kalimat apakah kalian tidak berakal artinya orang yang memberi nasihat wasiat kepada kebaikan kepada yang lain sembari dirinya lupa terhadap dirinya pribadi ini orang yang yang tidak berakal Allah Allah dan lebihnya dari itu ada ancaman dari Allah diantara ancaman diantara ancaman Allah yang datang dari baginda Nabi besar Muhammad SAW dihaknya orang dihaknya orang yang bisa berkata tapi tidak bisa melakukannya dihaknya orang yang tidak bisa mengamalkan apa yang dia ucapkan apa yang dia nasihatkan kepada yang lain Rasulullah SAW bersabda nanti di akhirat akan diperintahkan kepada malaikat zabaniyah untuk membawa orang yang alim ke neraka Hai untuk membawa orang yang berilmu yang berilmu agama nih orang yang alim tentu namanya orang alim prosesnya panjang prosesnya bisa mesantren 10 tahun 20 tahun 30 tahun untuk jadi orang alim tapi di akhirat nanti akan terjadi nanti akan diperintahkan oleh Allah kepada para malaikat zabaniyah untuk membawa orang alim ke neraka Allah 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 semua isi perutnya keluar semua keluar semuanya orang alim tersebut didalam api neraka mereka dia jalan sembilan Seluruh isi perutnya Keluar dari perutnya Dibawa-bawa semua isi perutnya Semuanya Seperti Himar Yang suka dipakai untuk Menggiling Menggiling gandum Biasa sebuah muter Himar tersebut Ini orang alim itu muter Seperti Himar tersebut Isi perutnya Diinjak-injak Faya zami'u Alaihi ahlun nar Semua penghuni neraka Kumpul semua Faya kuluna Semua berkata Mabalul abad Semua ahli neraka Kepada orang alim tersebut Kenapa ini orang Yang sangat Jauh sekali Ini orang alim Kok bisa begini Tidak mungkin orang alim bisa begini Tapi ini terjadi orang alim kok bisa begini Orang alim tersebut mengatakan Bahwa sesungguhnya Orang yang paling jauh ini Dia mengatakan kepada dirinya Orang yang paling jauh ini Seperti perkataan ahli neraka Kepada dirinya Dia Suka Memerintah kepada orang lain Kepada kebaikan Namun dia sendiri Tidak melakukannya Dia suka melarang kepada orang lain Daripada melakukan Kejelekan Namun dia sendiri Suka melakukannya Semoga Allah Mengampuni segala dosa-dosa kita semua Semoga Allah Mengampuni dosa semua Para ulama-ulama Allah Semua orang-orang Yang dikasih ilmu Allah Namun dia tidak mengamalkannya Semoga Allah memberikan hidayah Kepada siapapun Yang belum mendapatkan hidayah Hatta kepada ulama-ulama yang belum Mengamalkan ilmunya dengan sebenar-benarnya Para jamaah sekalian Ketahuilah Bahwasannya Yang menjadi penghalang Antara Hati manusia dengan Allah Jalla-jalla luwahda Yang pertama Yang menjadi penghalang itu Adalah kekufuran Kemusyirikan Yang kedua Yang menjadi penghalang itu Walaupun orang yang mu'min muslim Adalah Dosa Maksiat kepada Allah Yang ini tidak melakukan Apa yang Allah wajibkan Lalu Juga Berani melakukan Apa yang Allah Haramkan Lalu yang menjadi hijab Yang berikutnya Adalah Tidak mengamalkan sunnah Tanpa udhur Padahal dia mampu Dan dia tahu Dan berani melakukan yang makruh Tanpa alasan syari'i yang dibolehkan Padahal dia mampu menjauhinya Ini hijab Penghalang Lalu yang berikutnya Penghalang itu Adalah Hubud dunia Cinta kepada dunia Lalu yang menjadi penghalang itu Adalah Ilmu Yang tidak diamalkan Lalu yang menjadi penghalang itu adalah Pengamalan terhadap ilmu Yang bukan karena Allah Ini hijab Ilmu itu hijab Kita ngaji Tapi kita tidak mengamalkannya Ini hijab Tidak akan sampai kepada Allah Dan mengamalkan Tidak murni Karena Allah Jalla jalalu wahdah Itu pun hijab Ketika manusia sudah bisa Mendapatkan ilmu Allah Dengan jalan yang benar Lalu dia sudah bisa mengamalkan Lalu dia sudah bisa mengamalkan Karena Allah Jalla jalalu wahdah Jalla jalalu wahdah Itu pun Kata baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Sallallahu ala khatarin azim Artinya sangatlah Masih tetap sangat dikhawatirkan Karena Hati manusia Gampang Terpengaruh Gampang berubah-rubah Mungkin Saat ini bisa ikhlas Kerana Allah tapi detik kemudian, menit kemudian, jam kemudian dia tidak ikhlas lagi mungkin saat ini bisa ikhlas karena Allah namun detik kemudian, menit kemudian, jam kemudian, tahun kemudian, puluhan tahun kemudian amal tersebut sirna semuanya dikarenakan ada ria atau ada ujub di kemudian hari padahal sudah sekian puluh tahun amal tersebut dilakukannya sudah lewat tapi, bisa hancur keikhlasannya yang awal seperti yang diisyaratkan oleh Allah ketika mani adha ini terjadi walaupun sudah puluhan tahun, sudah ratusan tahun maka, amal tersebut bisa lenyap semuanya terkadang, amal soleh ini terjaga keikhlasannya namun, dikarenakan suka melakukan kedoliman atau pernah melakukan kedoliman kepada sesama dan dia tidak menyelesaikannya tidak islah tidak meminta maaf tidak mendapatkan maaf dan halal dari orang yang didolimnya maka, amal yang sudah dia bangun lillahi ta'ala itu oleh Allah dipindahkan ke buku catatan amal kebaikan orang yang didolim sehingga, yaum al-qiamah tidak menemukan pahalanya sama sekali apa yang telah dilakukan di dunia tidak bisa digapai di akhirat maka Rasulullah SAW mengatakan orang-orang yang ikhlas pun masih sangat-sangat dikhawatirkan artinya setelah kita bisa ikhlas karena Allah maka kita harus terus berdoa kepada Allah agar hati kita terjaga dari berpaling dari Allah dan agar terus keikhlasan ini dijaga oleh Allah sampai kita menghadap Allah agar tidak rusak agar tidak lenyap agar tidak pindah kepada buku catatan amal kebaikan orang lain artinya agar kita dijaga dari melakukan kezoliman kepada sesama kita dijaga dari melakukan warna-warni maasiat yang bisa menghancurkan amal-amal soleh yang sudah kita lakukan Allah 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 ada lagi diantara kekhawatiran yang dikhawatirkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah amal soleh ini dilakukan dengan ikhlas karena kebanyakan orang tidak bisa menerima nasihat dari banyak nasihat yang Allah hadirkan padahal Allah telah memberikan nasihat dalam kehidupan manusia dengan banyaknya nasihat dengan banyaknya nasihat yang mengingatkan kepada kita akan kematian kita itu banyak yang mengingatkan kepada kita akan ketidakmampuan kita ketidakberdayaan kita itu banyak kita dikasih tidur oleh Allah tidur ini nasihat bagi kita jangankan mati tidur saja tidak bisa apa-apa tidak tahu apa-apa tidak punya apa-apa kita dikasih lemah kita dikasih terbatas tenaga terbatas pandangan pendengaran semua terbatas akal pikiran terbatas dan juga di badan kita dikasih peringatan proses kematian berjalan kulit-kulit kita seling melepuh yang disebut dengan kulit mati itu artinya proses kematian kuku memanjang lalu dipotong oleh kita mulai banyak yang mati rambut memanjang dipotong oleh kita mulai banyak yang mati ini proses kematian semua kulit jadi keriput pandangan mata yang tajam menjadi kabur pendengaran juga sering kabur dikasih dikasih dikasih